Syederalun puluhan mahasiswi Akademi Kebidanan Medika Bakti Persada Kota Subulussalam selasa 6 Februari 2024 menggelar aksi menyerukan pemilu damai aman dan lancar. Deklarasi pemilu damai tersebut digelar di depan kampus Akbit MBP Kota Subulussalam seraya membagikan brosur berisi seruan yang intinya mengajak mengawal pesta demokrasi agar berjalan dengan baik dan lebih bermartabat. Dalam deklarasi, para mahasiswi ini turut menegaskan menolak segala narasi jahat yang dapat memecah belah bangsa. Para mahasiswi menggaungkan pernyataan anti-hoaks dan anti-polarisasi dan berharap pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari mendatang berjalan dengan damai. Dia Ayu Pitaloka, salah seorang perwakilan mahasiswa membajakan isi deklarasi pemilu damai. Aksi ini menurutnya sebagai ajakan kepada masyarakat agar pemilu berjalan tanpa dinodai kejahatan. Sebagai anak bangsa, Dia Ayu Pitaloka mengaku mendukung agar pemilu berjalan aman, sejuk dan damai serta menolak segala berita hoaks dan bohong karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, mahasiswa juga mempercayakan semua proses pelaksanaan pesta demokrasi kepada penyelenggara pemilu sesuai dengan undang-undang. Pantauan di lapangan aksi deklarasi pemilu damai para mahasiswi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sebelumnya, puluhan mahasiswi sekolah tinggi ilmu tarbiyah Sheikh Hamzah Fansuri Kota Subulus Salam itu juga menggelar aksi seruan pemilu damai. Aksi serupa juga digelar para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional Kota Subulus Salam. Para buruh berharap agar Kota Subulus Salam dan Indonesia tetap aman dan damai. Selain seruan mengawal pemilu berjalan dengan damai, ada juga komunitas yang menyerukan anti-politik uang yang digaungkan gerakan masyarakat peduli Kota Subulus Salam atau GEMAPKOS. Komunitas ini menggagas pemilu dan pilkade syariah di Kota Subulus Salam dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan pimpinan daya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.